Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini aku mau mukbang menggunakan lau ikan nila tapi sebelum itu kita masak ikan nilanya dulu teman-teman ini dia ikan nilanya yang sudah saya bersihkan kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya dulu di sini sudah saya siapkan kunyit yang sudah dipotong-potong kemudian kemiri kencur dan juga jahe tapi semua ini ndak akan saya pakai semuanya teman-teman cuman sebagian aja nanti secukupnya dan ini tengkuasnya sudah saya potong potong kecil-kecil juga ini juga terlalu banyak akan pakai sebagai sebagian saja nanti secukupnya untuk kira-kira 2 kg ikan nila kemudian ini ada bawang merahnya yang sudah saya potong kecil-kecil supaya lebih mudah di blender sebagian juga saya iris tipis-tipis dan akan saya tumis akan saya goreng nanti biar bumbunya lebih harum kemudian ada cabe rawit ada sekitar 25 biji dan selanjutnya semua bahan akan kita blender ketika memblender saya lebih suka menambahkan dengan minyak goreng langsung daripada saya tambahkan air karena nanti ketika menumis bumbunya tidak meletup-letup muncrat ke sana kemari kemudian tambahkan dengan satu sendok garam setengah sendok micin kemudian kalau suka terasi ditambahkan dengan terasi kalau saya setiap bumbu masakan saya tambahkan dengan terasi teman-teman dan setelah itu kita blender dan setelah itu kita menambahkan dengan setengah sekarang kalau tidak kita swollenakan dengan satu sendok garam dan setelah itu kita makan dengan setengah kita dengan setengah kita beradabas dan setengah kita penelit dan setengah kita beradabas Hai sebelum menumis bumbunya saya tumis bawang merah yang sudah hadir tipis-tipis tadi kita goreng bawang merahnya dulu biar nanti bumbunya lebih kental dan harum teman-teman kemudian kalau bawang merahnya sudah matang tinggal kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi dan diaduk-aduk biar rata kemudian setelah bumbunya matang saya akan tambahkan dengan air dari asam jawa ini adalah asam jawa yang akan saya blender teman-teman biar halus ini dia air dari asam jawanya setelah mendidih tinggal dimasukkan ikannya ke dalam ini lep lom selamat menikmati sudah matang teman-teman tinggal kita santap Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel kali ini aku menyebabkan ikan juga dimasak di bumbu kuning dimasak di bumbu kuning tapi sebelum kita meremakan kita bapak dulu ini sudah saya cuci tangan ya ini remonah ini selamat menikmati 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 video saya di like jika kalian suka, kemudian di subscribe dan silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati